gimana susah ya beras loka premium susah maksudnya tuh barangnya susah dapat dia enggak ada tapi naik orang kalau ini enggak mau pilih seter carinya ada beras bulan tuh beras bagus juga enggak mau sekarang mau akhirnya berapa anunya yang lokal premium berapa sekarang ini ya 14 ini 14 ini beras apa Solo 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 yang ini sama yang mahal itu yang mana yang ada pojok partner yang terbasan 15 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 Harganya naik Biasa supply Supply-nya kurang Kalau supply-nya kurang Belinya enggak kurang Ya pasti harganya naik Ya, karena apa? Karena Kita Tanamnya geser Ya, kan Mestinya September, Oktober, November, Desember Udah hujan Nah, hujannya kan baru Jadi kalau kita Tanamnya geser Bukan apa namanya Geser waktu, ini pindah Ya, biasanya Agustus, September tanam Sekarang udah panen Ini panennya, tanamnya baru nanam Artinya panennya paling cepat Barat, Mei, Juni Bulan depan panen sebagian Ya, bulan April lagi Kemudian Juni Kalau itu terus yang dicari Pasti harganya akan Barangnya kan Terbatas karena belum panen Nah, pemerintah menyiapkan alternatif Tadi banyak bulok Dibanjirilah Berasnya enak juga Bagus Ya, ada beras komersial 400 ribu bulok Ada beras subsidi SPHP itu 55 ribu per karung 11 ribu Jadi sebetulnya Kalau harga ini mahal Diharapkan masyarakat bisa Beli alternatif Berasnya bagus juga kok Gitu ya Dari beras komersial bulok Atau SPHP Sehingga ini laju kenaikan Beras lokal yang belum panen ini Ya, bisa Tertahan Kalau perbintahannya turun Gitu Enggak mau berpindah Ya, memang resikonya Yang premium lokal akan naik terus Itu Ya Mudah-mudahan nanti Maret sudah sebagian panen Tapi puncaknya segera April-May ya Baru akan stabil Untuk beras lokal Tapi beras yang disediakan pemerintah Harganya tetap Dan tidak naik Tersedia Tersedia Beras yang diimpor dan akan di ekspor Apakah ada datanya berapa saat ini Ternyata yang akan diimpor Impor tahun lalu 3,8 juta Banyak Ya Tahun ini 2 juta dan 1,6 Hampir 3,6 juta Ya Dalam perjalanan 500 ribu sudah masuk Setoknya bulok Perkemarin itu Lapat laporan 1,4 juta Jadi berasnya banyak Harganya tidak naik Tapi beras yang disediakan oleh bulok Beras komersial bulok Dan beras yang subsidi Sementara beras lokal tadi Panennya kurang Karena baru tanem Jadi kalau itu diminta terus Ya pasti akan naik terus Saya kira begitu ya Ya saya pukul seberas dulu deh Ya makasih ya Harga-harga yang mulai naik Seperti telur dan lain-lain itu bagaimana Pak? Ya kalau ayam stabil harganya Telur naik ya Naik telur naik juga 32 ribu ya Biasanya kan 29 Di sini mahalnya itu 30 lah Kalau 29 patok pemerintah 32 ribu ya Nanti kita lihat Apa sebabnya Memang harga pakan jagung Nggak naik Jagung ya Kalau itu terus Berlanjut Seperti yang lalu-lalu Harga jagung itu kan disubsidi seribu Ya Per kilo sehingga dia bisa Pakarnya bisa Terkentali lagi harganya Nah nanti kita akan rapat Habis ini Makanya saya ke pasar Akan rapat Dipimba presiden langsung Ya Nanti kita Yang paling penting Yang paling penting Barangnya ada Telurnya ada Ayamnya ada Cabeknya ada Ya Sembakonya lengkap Itu yang paling penting Harga biasanya Kalau melebaran Ya biasanya itu ada Kenaikan Sekali lagi hubungannya dengan Permintaan yang melonjak Biasanya itu ada Nah memang Bulan depan kan sudah puasa April kan berarti lebaran Nah sekali lagi saya berharap Ya kita Kalau memang belum panen raya Kita berharap Paling kurang kalau mau Campurlah berasnya Karena kalau belum panen Itu terusnya dicari Ya Nanti harganya naik terus Barangnya gak ada Gimana Ya Sekali lagi Masyarakat bisa Tadi kan sudah ada Sebagian yang pindah ke Beras bulog Beras komersial Dan beras Ya subsidi Dan itu beras yang enak Ini juga akan masuk lagi 500 ribu ton Pak kalau di beras Ada spekulan gitu Gak sih Pak Barang yang gak ada gimana Barang yang belum panen Ya Makasih Makasih Ya thank you ya Semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa